Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Muluk Sejarah Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri Yang kali ini, Terror Talipocong Bekas Pesugian Cerita pada kali ini ditulis oleh akun yang bernama NLaila Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung Dan juga karya-karya beliau secara langsung ya teman-teman Nah, untuk cerita kali ini bagaimana ceritanya, kita langsung saja menuju ke ceritanya Sebelumnya sediakan ataupun pakai earphone terbaik kalian Agar kalian mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik lagi dalam mendengarkan video kali ini Dan siapkan camilan kalian serta posisi ternyaman kalian Saat mendengarkan video kali ini karena videonya sedikit lumayan agak panjang Yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai Kisah ini dari salah seorang yang bernama Andi Saat itu Andi dan keluarganya seperti biasa Saat menjelang hari raya lebaran Semua perantau mudi ke kampung alamannya masing-masing Untuk bertemu dengan sanak saudaranya Begitupun dengan Andi Kedua orang tuanya dan adiknya yang masih kecil Saat itu Andi masih berusia sekitar 12 tahun Sedangkan adiknya yang bernama Reno Masih berusia 8 tahun Mereka terpaut selisih 4 tahun saja Bapaknya bernama kita sebut saja namanya Pak Kiyo Istrinya atau ibunya Andi ini bernama kita sebut saja Pusri Mereka semua rencananya akan pulang di H-min 3 lebaran Jarak dari rumahnya ke kampung kakek dan nenek serta saudara-saudaranya Kurang lebih menempuh sekitar 3 jaman Dan dimana di haria itu tiba Malamnya mereka Mengemasi barang-barang Yang akan dibawa untuk pulang kampung nantinya Serta beberapa oleh-oleh untuk saudara yang ada di kampung Karena mereka akan berangkat rencananya Di pagi hari Dari rumah Soalnya agar jalannya terang Rumah mereka jika harus ke kampung kakek dan neneknya Melewati kanan kirinya itu hutan Jadi mereka memilih untuk lewat daerah situ Pagi hari atau siang hari Karena kalau malam hari Takut raman begel atau perampokan Setelah semuanya sudah selesai Mengemasi barang-barang bawaannya Yang dimasukkan ke dalam tas atau bahkan kardus Yang layaknya orang mudik pada umumnya Andi dan keluarganya segera untuk beristirahat Supaya tenaganya bisa terkumpul Menempuh perjalanan yang lumayan jauh besok hari Selain ceritanya Esok paginya Andi dan keluarganya sekitar pukul 7 pagi Mereka sudah siap-siap untuk sarapan Atau bahkan mandi Ibunya Busri sudah mempersiapkan Masakan untuk mereka sarapan Sejak tadi pagi Setelah selesai sarapan dan juga mandi Mereka pun duduk-duduk Santai sejenak Dan mengecek barang-barang bawaannya Sekitar pukul 9 pagi Semuanya sudah beres Mereka bersiap-siap untuk berangkat mudik Bapaknya sudah menghidupkan mesin motornya Sebelum berangkat Mereka menggunakan dua motor Motor yang pertama dipakai oleh bapak dan Reno Sedangkan motor kedua dipakai oleh ibu dan Andi Saat itu Andi belum bisa membawa motor Jadi ibu bapaknya lah Yang mengemudikannya Di perjalanan mereka berjalan Tidak terlalu cepat Dan tidak terlalu lambat Ya sedang-sedang saja Karena ibu tidak mau mengendali motornya Terlalu cepat Sekitar 3 jam kemudian Akhirnya mereka sampai di rumahnya kakek Nenek yang ada di kampung Kampung Asri dan Adem Bahkan para tetangga-tetangganya Rama-rama Sesamanya di rumah kakek nenek Mereka saling bersalaman Karena sudah lama tidak bertemu Istilahnya Temu kangen lah Rumahnya kakek nenek Terbilang berada di pelosok Karena lokasinya Yang cukup jauh dari kota Bahkan warga sekitar saja Untuk membeli bahan-bahan makanan Harus ke kota Menggunakan mobil pickup Biasanya Mereka para warga kampung sini Selalu menyetok persediaan Bahan-bahan untuk beberapa bulan Siang itu sekitar jam Satuan Mereka saling bercenggrama Dengan keluarga dan sanak saudara Sedangkan Reno bermain Dengan anak-anak budi Yang sebayanya Andi yang madangala itu Bingung harus ngapain Akhirnya Dia berkeliling-keliling kampung Untuk mengenali Daerah sekitar Dan sampai menunggu Azanmari berkumandang Karena Masih menjalankan Puasa Ramadan Sesakali Dia bertemu dengan warga sekitar Dan mereka saling menyapa Dengan Rama kepada Andi Andi berjalan-jalan sendirian Hingga tidak terasa Kalau hari sudah mulai sore Akhirnya Andi kembali pulang Ke rumah kakak neneknya Sekitar pukul 4 sore Dari mana kamu? Tanya ibu Jalan-jalan bu Keliling-keliling Ucap Andi Andi pun segera masuk Untuk mandi Karena badannya sudah lengket Dengan keringat Saat itu sore-sore Ibu dan budi Bahkan bule Sedang sibuk memasang di dapur Untuk menembuka puasa Bersama nanti Kemudian Terdengar Suara lantunan Takbir Semanyak 3 kali Alhamdulillah Azan Mahrib Sudah berpemandang Mereka semua Berkumpul Di rumahnya kakek neneknya Untuk berbuka bersama Malam harinya Melaksanakan sholat rawe Seperti biasanya Dan tak ada arusan Sehabis sholat rawe Setelah pulang Terdengar arusan di musola Andi kembali lagi Langsung Untuk tidur Karena Waktu sudah menunjukkan Pukul 10 malam Singkat ceritanya Di malam takbiran Keluarganya mengadakan Bakar-bakaran ayam Para ibu sudah menyiapkan Beberapa bahan bumbu Masakan untuk ayam Yang akan dibakar Namun ada kendala Kayu bakar Untuk bakar-bakaran ini Habis Sehingga harus ada Yang mencari Kayu bakarnya Untungnya Di kampung kakek neneknya Masih banyak sekali Kebun-kebun Jadi memudahkan Untuk mencari Kayu-kayu bakar Waktu itu Pak Dejito Yang akan Mencari Kayu bakarnya sendiri Karena bosan Jika harus menunggu lama Di rumahnya kakek nenek Andi berinisiatif Untuk ikut Pak Dejito Pak Dejito Aku ikut ya Aku bosan disini nih Ucap Andi Ya sudah Ayo Kalau kamu berani Ya berani lah Pak Dej Masa gak berani Kan anda Pak Dej Mereka berduapun Akhirnya Pergi menuju ke kebun Salah satu tetangganya Yang jaraknya Cukup jauh dari kakek neneknya Mereka berjalan kaki Sesamanya di kebun tersebut Suasananya sangat gelap sekali Dan rumput-rumput ilalang Yang sudah meninggi Saat itu Pak Dejito Membawa senter Yang cahayanya Tidak begitu terang Sebagai penerangan jalannya Di kebun tersebut Banyak sekali Semak-semak belukar Dan rumput-rumput ilalang Mereka berdua Melewati jalan setapak Yang tidak terlalu Jelas garis jalan setapaknya Pak Dejito Saat itu berada Di depannya Ya karena dia Yang memegangi senternya Terus berjalan Dengan mencari Kanan-kiri Kayu bakarnya Namun Belum menemukan juga Tiba-tiba Entah kenapa Pak Dejito Jalannya seperti cepat Sekali ke depan Membuat Andi Ketinggalan jauh Dari Pak Dejito Langkah jalan Andi Menjadi gelap Karena senternya Dibawa oleh Pak Dejito Untungnya Malam itu Sedikit terang bulan Jadi masih bisa Melihat jalanannya Sesekali Andi Memanggil-manggil Pak Dejito Tapi Pak Dejito Tidak menyaut Panggilan Andi Andi yang saat itu Masih kecil Dan merupakan Seorang anak Yang penakut Pak Dej Pak Dej Karena tidak Mungkin Andi Untuk balik lagi Ke arah belakang Andi pun Terus meneruskan jalannya Sambil mencari Kayu bakar Apalagi saat itu Andi Sudah sampai Tengah-tengah Di kebun tersebut Perlahan-lahan Andi berjalan Dan dia mendapatkan Beberapa Kayu-kayu Untuk dibakar Kayu-kayu tersebut Dia tenteng Bada tangannya Dan saat itu Andi tidak tahu Kemana arahnya Si Pak Dejito Dia sudah Ketinggalan jejak Tapi Dia tidak menyerah Untuk terus mencari Pak Dejito Karena dia yakin Pak Dejito Berada di depan Jalan kebun Langkah demi langkah Andi Menyelusuri Jalanan kebun tersebut Tiba-tiba Andi melihat Ada sebuah Lahan kebun Yang seperti Dibuat kosong Dengan bentuk Melingkar Di tengah-tengahnya Ada pohon besar Namun Andi kaget Saat melihat Ke arah bawah Pohon besar tersebut Karena penasaran Akhirnya 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 dia mendekat Ke arah Bawa pohon besar tersebut Dan ternyata Ada beberapa sesajen Seperti buah pisang Upi-upi Yang kebang tujuh rupa Juga ada teko Minuman Dan ada cangkir Tanah liat Di bawah pohon tersebut Andi waktu itu Masih kecil Dia tidak mengerti Tentang hal-hal Seperti itu Dia pun beristirahat Sejenak Duduk di bawah Pohon besar tersebut Tubuhnya Menghadap Ke arah Pohon besar itu Tiba-tiba Andi terkejut Saat melihat Ada sosok Bayangan putih Melewatinya Di belakang Pohon besar tersebut Dan berbunyi Srek Andi kira Saat itu Adalah Pak Andinya Yang lewat Jadi dia Memanggilnya Dengan refleks Pak D Pak D Pak D Pak D Jangan berjanda dong Ucapnya Tapi Tidak ada Sahutan Daripadanya Tiba-tiba Bayangan putih itu Kembali melewati Di depan kepalanya Sama seperti Yang tadi Agak tetapi Andi tidak berpikir Apa-apa Tentang bayangan putih tersebut Di bawah pohon besar tersebut Andi menemukan Ada seperti Tali putih bersih Akhirnya Diambillah Kain putih tersebut Kain itu Panjangnya Sekitar Satu setengah meteran Andi berinisiatif Untuk Mengikat Kayu-kayu Yang didapatkannya Dengan menggunakan Kain putih itu Karena merasa Kesusahan Jika harus Menenteng Kayu-kayu bakar itu Jadi dia ikat Dengan menggunakan Tali kain putih itu Andi pun Melanjutkan Kembali Perjalanannya Kedepan Karena siapa tahu Dia bisa bertemu Dengan Pak D Citu Dengan langkah Perlahan Andi terus Berjalan ke depan Seketika Langkahnya terhenti Saat tiba-tiba Ada bayangan Cahaya putih Yang datang Mengambiri Wajahnya Andi Astagfirullah Kemudian Pandangan Kedua matanya Andi ini Kabut Dan tidak bisa Melihat Arah jalan Di depannya Benar-benar Gelap Saat Andi Mengucekkan Kedua matanya Betapa tergejutnya Dia Sudah berada Di depan gedung Dia tidak tahu Gedung itu Tempat apa Yang Andi tahu Saat itu Gedung tersebut Seperti bangunan Belanda Yang sudah tua Dan terlihat Kotor Serta kumuh Gedung itu Tinggi Dan berpilar-pilar Di depan gedungnya Dan kebun yang sebelumnya Dia temati itu Menghilang Entah kemana Dan dari situ Andi terus beristighfar Dan membacakan Doa-doa Yang dihafal Karena dia tahu Dia bukan Di alamnya Tak melainkan Di alam lain Gedung itu Terlihat seperti Sepit Tidak ada orang Tetapi terdengar Suara ramai Seperti sedang Berada Di sebuah pasar Tiba-tiba Cahaya putih itu Kembali menghampiri Ke wajah Andi Kali ini Bayangan tersebut Menampakkan wujud Aslinya Mukanya yang menghampiri Wajah Andi itu Mukanya hancur Banyak darahnya Karena kaget Andi pun terjatuh Beserta dengan Kayu-kayu Yang dibawanya Astagfirullah Teriaknya Aduh Ucapnya Menahan sakit Pandangannya pun Kembali kabut Dan saat mengucuk-ucuk Kembali kedua matanya itu Sekarang Dia sudah berada Di sebuah kebun Yang sebelumnya Perasaan Andi Saat itu Benar-benar bingung Seakan tidak percaya Dengan apa Yang barusan terjadi Dengan dirinya sendiri Dia terus membaca Doa-doa beristighfar Dan akhirnya Melanjutkan Kembali perjalanannya Kedepan Saat akhirnya Dia bertemu Dengan sebuah pohon Yang tumbang Dan menghalangi jalannya Terutama terkejutnya dia Di batang pohon Yang melintang Di bawah tanah tersebut Ada seseorang gadis Yang duduk Di batang tersebut Dengan menggunakan Baju merah Dan rambutnya panjang Namun Andi yakin Kalau wanita tersebut Bukanlah manusia Melainkan sosok hantu Karena mana mungkin Ada sosok wanita Duduk sendirian Di dalam kebun Yang sepi ini Sosok wanita tersebut Menghadap ke arah depan Sedangkan Andi Berada di belakangnya Berarti sosok wanita Gaun merah tersebut Membelakangi dirinya Dari belakang Sosok wanita tersebut Bertupu langsing Usianya Kalau dilihat Dari belakang Kira-kira sekitar Usianya 20 tahunan ke atas Andi Sekitiga Tupunya bergetar Dan terasa kaku Apalagi keringatnya Yang mulai berjucuran Andi masih terus Membaca doa-doa Saat itu Andi benar-benar bingung Harus melewati Ke depan Atau ke belakang Karena dia Jika harus berputar Ya dia akan Semakin jauh Dan saat itu Andi benar-benar Iseng-iseng Untuk menanyakan Kepada sosok Wanita tersebut Dengan penasarannya Dan juga perasaannya Yang campur aduk Akan tetapi Mau tidak mau Andi harus tetap Melanjutkan perjalanannya Assalamualaikum Permisi mbak Jalan keluar dari sini Kemana ya Tanya Andi Namun sosok wanita itu Masih saja Belum mau memanglingkan Wajahnya Akhirnya Andi tanya Untuk yang kedua kalinya Assalamualaikum Permisi mbak Jalan keluar dari sini Kemana ya Tanya Andi lagi Tapi masih saja Tidak ada jawaban Andi pun menepuk Bundang sosok wanita tersebut Sosok wanita tersebut Mengangguk Dan Andi pun Menanyakan kembali Assalamualaikum Permisi mbak Jalan keluar dari sini Kemana ya Tanya Andi Sosok wanita Bergaun merah tersebut Langsung Menuju ke arah depan Tanpa mengeluarkan suaranya Oh iya Terima kasih mbak Jawab Andi Karena Andi penasaran Dengan Benar-benar Sangat campur aduk Dan ingin tahu Seperti apa wajahnya Sosok wanita tersebut Andi pun menengok Ke arahnya Dengan perlahan-lahan Astagfirullah Teriak Andi Dengan berlari Dengan sekejang-kejangnya Saat melihat Wajah sosok wanita tersebut Yang hancur Matanya melotot Dan banyak darah Yang mengalir dari wajahnya Saat Andi berlari Dengan kenjangnya Rasanya seperti Tidak sampai-sampai Dan seperti Lambat larinya Padahal sudah Dengan sekuat tenaganya Tiba-tiba Saat Andi melihat Ke arah atas Sosok wanita Bergaun merah tersebut Terbang Di atasnya Andi Dengan mengeluarkan Suara khasnya Bisa dibilang Sosok wanita tersebut Adalah Kuntilanak merah Beberapa saat kemudian Akhirnya Andi Menemukan jalan Yang nampak terang Dan ada beberapa rumah warga Andi merasa lega Sudah bisa keluar Dari kebun Yang benar-benar Sepi tersebut Agak tetapi Dia belum menemukan Pak De Chito Di depan jalan Ada sebuah warung Yang masih buka Andi pun Menanyakan Kepada salah satu warga Itu kesana Lurus Lalu belok kanan Ucap salah satu warga Oh iya Terima kasih ya pak Jawabnya Andi pun Akhirnya sampai Di rumah kakek neneknya Ternyata Semua saudaranya Sudah menunggunya Dan berkumpul Kamu itu Dari mana sahaja nak Ucap ibunya Dengan meneteskan Air mata Namun Nafasnya Andi Masih ngos-ngosan Dan belum bisa Untuk menceritakan Semua apa yang Telah terjadi Andi dengannya Ibu pun Menyuruhnya Untuk duduk Terlebih dahulu Dan diberikan Segelas air putih Supaya Andi Menjadi lebih tenang Andi meneguk Air putih itu Sampai habis Tidak tersisa Kedua orang tuanya Dan juga keluarganya Yang lain pun cemas Saru tak khawatir Dengan Andi Karena kan Andi belum tahu Daerah sekitar sini Sedangkan Pak De Chito Dan Pak De Ujang Sedang mencari Keberadaan Andi Kegabun itu kembali Beberapa saat kemudian Pak De Chito Dan Ujang Akhirnya datang Andi pun menceritakan Semuanya Apa yang terjadi Tiba-tiba Pak De Ujang ini Menyeletuk Itu kain putih apa? Tanyanya pada Andi Gak tahu Pak De Tadi aku nemu Pak De Ujang ini Merupakan seseorang Yang mengerti Tentang hal-hal gaib Saat melihat kain putih Tersebut Seperti sudah ada Kejanggalan Malam itu Andi pulang Sampai ke rumah Ternyata sudah Jam 1 malam Akhirnya mereka pun Semua tidak jadi Bangkar-bangkaran Karena paginya Mereka harus Melaksanakan Sholat Pak De Ujang Menyeru Agar kayu bakar Yang dibawa Andi Dengan tali putih itu Ditaruh di depan rumah saja Singkat ceritanya Saat itu Andi tidur Sendirian Di depan kursi Ruang tamunya Karena Nanggung sebentar lagi Akan melaksanakan Sholat Itul Fitri Namun Andi tidak bisa tidur Dia memencamkan Kedua matanya Akan tetapi Tidak beneran tidur Tiba-tiba Terdengar Suara ketukan pintu Dari depan Andi pun Segera membukakan Pintu tersebut Saat Andi membuka Pintu Ternyata di depan Sepi tidak ada Siapa-siapa yang datang Andi pun Bergeding ngeri Saat itu Ya karena Waktu sudah Menunjukkan Sekitar pukul Dua malam Ditutuplah Kembali pintunya Dan dia Kembali Ke kursi berbari Beberapa saat Kemudian Terdengar kembali Ada suara ketukan pintu itu Andi pun Kembali Membukakan Pintunya Betapa terkejutnya Andi Saat melihat dengan mata kepalanya sendiri Tepat di hadapan wajahnya ada sosok pocong berwajah hitam Dengan kain putih lusuh berlumpur Dengan wajah yang menyeramkan berhadapan dengan Andi Wajahnya penuh dengan nanah berburuk Dan matanya melotot seperti mau keluar Dan mulutnya seperti sobek-sobek Seketika Andi kementaran Tubuhnya kaku Tidak bisa digerakkan tubuhnya keringat dingin Wah Andi berteriak kencang hingga Pak Dejito dan Pak Deujang pun Dan beberapa orang di rumahnya itu terbangun Namun saat semua keluarganya mengambili Andi Sosok pocong itu telah menghilang di hadapan Andi Dan meninggalkan kepulauan asam saja Ada apa Andi? Ada apa? Tanya Pak Dejito Andi lalu menceritakan semuanya kepada keluarganya Dan Andi disuruh untuk beristighfar dan juga membaca doa Astagfirullah Akhirnya Andi tidur di ruang tamu ditemani oleh Pak Dejito Beberapa jam kemudian terdengar suara takbir berpemandang sekitar pukul 5 subuh Dan mereka pun akhirnya semuanya pun siap-siap untuk mandi Karena mau pergi ke masjid Begitupun dengan Andi Dia segera berjalan menuju ke kamar mandi Saat itu Andi menggunakan kayung untuk mengguyur air pada tubuhnya Tiba-tiba saja Andi terkejut ketika melihat ada tangan yang berlumpur Dan juga berlumpur darah Di bak mandinya Astagfirullah Andi memencamkan matanya dan membaca doa terlebih dahulu Dengan perlahan-lahan Andi membuka kedua matanya Dan ternyata Tangan penuh darah tersebut sudah menghilang Dia pun akhirnya kembali melanjutkan mandinya Setelah selesai mandi Andi dan keluarganya bersiap-siap untuk berangkat ke masjid Sehingga ceritanya Paginya setelah melaksanakan sholat Sanak saudara dan keluarganya saling bersalam-salaman dan meminta maaf Sekitar pukul 10 pagi mereka menyantap ketupat bikinan neneknya Malam harinya mereka dengan saudara-saudara lainnya Berencana untuk bakar-bakaran Dan mereka saling bercenggrama Waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam Bakar-bakarannya pun sudah selesai Karena memang malam itu bakarannya dilaksanakan lebih awal Supaya tidak terjadi Hal yang kemarin Semuanya masuk ke dalam untuk beristirahat Begitu juga dengan Andi Dia tidur di kamar Dan saat itu juga Pada saat Andi tidur Andi bermambil buruk Di dalam mimpinya Andi seperti sedang berada di tempat yang sangat gelap kulitah Dan hanya ada penerangan dari arah depannya saja Ada sosok kakek tua Dengan menggunakan tongkat Dan berpakaian cuba hitam Menghadap membelakangi tubuh Andi Yang berada di belakangnya Sosok kakek tua tersebut Mengatakan sesuatu kepada Andi Kembalikan ke tempat semula Jangan sampai dibawa pulang Ucap kakek tua tersebut Dan tiba-tiba sosok kakek tua tersebut Pergi menghilang dengan perlahan-lahan Seketika Andi terbangun Dan tubuhnya Dia itu pun penuh dengan keringat yang membasahinya Apa maksud dari mimpi tersebut Dan apa yang harus aku kembalikan Ucap Andi dalam hati Akan tetapi Karena Andi tidak tahu Apa yang harus dikembalikan Akhirnya dia membuang Jauh pikirannya Yang ada dalam mimpinya tadi malam Saat Andi bangun ternyata sudah Sekitar pukul 5 subuh Akhirnya Andi bangun untuk melaksanakan Solat subuh Sebelumnya Andi pergi Ke kamar mandi terlebih dahulu Untuk buang air kecil serta wudu Paginya Andi Kedua orang tuanya Dan adiknya bersiap-siap Untuk pulang ke kota Mereka pulang sekitar pukul 9 pagi Seperti biasanya Sebelum pulang mereka berpamitan terlebih dahulu Kepada kakek dan nenek Serta saudara-saudara yang lain Setelah semuanya siap Mereka segera untuk pulang Dengan menggunakan sepeda motornya Saat di perjalanan Andi merasakan seperti ada Yang mengganjal di saku depan bajunya Saat Andi lihat ternyata Ada tali kain putih Di dalam saku tersebut Padahal Andi sadar Kalau kain putih tersebut Dia tinggal di rumah kakek Dan neneknya Tapi kenapa tiba-tiba Ada di saku nya Tali kain putih tersebut Andi letakkan kembali ke saku nya Dia menikmati Di kanan kirinya Ada hutan Dan saat Andi melihat ke arah kanan Pemandangannya bagus Banyak pepohonan karet Namun tiba-tiba Saat Andi menenguk ke kiri Ada sosok pocong Yang waktu itu Mengambiri di depan pintu Sosok pocong itu Menatap tajam ke arah Andi Dan baunya sangat menyenang Seperti bau bangkai binatang Sebenarnya Andi mau berteriak Saat melihat pocong tersebut Namun Andi Memendamnya Karena dia takut Kalau Andi berteriak Akan mengganggu konsentrasi ibunya Yang sedang mengendarai Sebena motornya Beberapa jam kemudian Akhirnya Andi dan keluarganya Sampai di rumahnya dengan selamat Saat malam harinya Andi sedang menikmati Suasana malam harinya Di balkon lantai atas Kebetulan Kamar Andi juga berada Di lantai atas Di depan balkon Andi duduk Dengan memainkan ponselnya Dia sedang bermain game Tiba-tiba tercium Bau bangkai Sama Yang saat dia bertemu Dengan pocong itu Seketika tubuh Andi Merinding Karena dia tahu Kalau sosok pocong itu Datang ke rumahnya Baunya sangat menyengat Berada di dekatnya Namun Andi tidak berani Menghadap ke belakang Andi tahu Kalau sosok pocong tersebut Pasti Berada tempat di belakangnya Dia pun terus Membacakan doa-doa Yang dihafalnya tentunya Dan kemudian Memejamkan kedua matanya Aroma bau bangkai itu pun Ya dengan perlahan-lahan Tiba-tiba menghilang Entah kemana baginya Akhirnya Andi pun Memberanikan dirinya Untuk membalikan Atau membalikan wajahnya Menghadap Ke arah belakang Ternyata Sosok pocong tersebut Sudah tidak ada Namun hanya ada Sebuah kepulauan asap Andi menutup kembali Pintu balkonnya Dan kembali lagi Ke kamarnya Saat kembali ke kamarnya Dia langsung menutup Dan mengunci Rabat kamarnya Andi pun Membaringkan tubuhnya Di kasur Karena lelah Tadi pagi Sudah menempuh Perjalanan yang cukup jauh Ketika Membaringkan tubuhnya Di kasur Dan memejamkan Kedua matanya Andi mencium Kembali bau bangkai Yang sama Dan menyeru Wak hidungnya Namun saat Andi membuka Matanya kembali Ternyata tidak ada Siapa-siapa disitu Andi pun akhirnya Terlap tidur Di tengah malam Sekitar pukul 12 malam Dia merasa Ingin buang air kecil Andi pun terbangun Dari kasurnya Dan pergi menuju Ke lantai bawah Karena letak kamar mandinya Ini berada Di lantai bawah Jadi Andi harus Menuruni Anak tangga Rumahnya Saat Andi senang Berada di kamar mandi Dia merasa Seperti ada Yang mengawasinya Dari belakang Tumunya pun merinding Seketika Andi perlahan-lahan Menghadap ke arah belakang Dan ternyata Ada susuk pocong Yang berdiri Tepat di belakangnya Andi Untungnya Andi sudah selesai Buang air kecilnya Baunya sangat Menyeruak Di hidungnya Hingga dia Menutupi hidungnya Karena tidak Guhat dengan Baunya itu Andi Andi terus berkomat Kamet di belakangnya Untuk membacakan doa Dan keluar dari kamar mandinya Untuk kembali ke kamarnya Sosok pocong tersebut Sudah pergi menghilang Entah kemana Dia pun kemudian Kembali ke kamarnya Dan tidur Berbaring di kasur Sebelum tidur Andi membacakan doa Supaya tidak mengalami Mimpi buruk Sekitar pukul Tiga dini hari Tiba-tiba Andi kebelet pipis Kembali dia pun turun lagi Ke lantai bawah Kedua kalinya Dia ke kamar mandi Untuk Kali ini Tidak ada gangguan-gangguan Susok pocong tersebut Sesaat setelah dari Kamar mandi Andi tidur kembali Di kamarnya Di kasurnya Dia dengan Posisi tubuhnya Yang tengkurep Wajahnya menghadap Ke arah bantal Saat tadi Membalikan tubuhnya Ke arah depan Tiba-tiba Dia mencium Bawa bangkai kembali Yang sangat menyeruak Tepat di depan hidungnya Andi pun Membuka kedua matanya Dengan terbelalak Betapa terkejutnya Dia melihat Susok pocong hitam Tersebut Berada tepat Di atasnya Yang sedang melayak Wajah Susok pocong hitam Tersebut pun Berada tepat Beberapa senti saja Dengan wajahnya Andi Rasanya Andi ingin berteriak Namun mulutnya Serasa Seperti terkunci Dan tidak bisa berkata Apa-apa Tubuhnya pun kaku Tidak bisa bergerak Dan juga Andi Hanya bisa menangis Dan menetiskan Air matanya Dari pocong matanya Yang terus mengalir Membasai bibinya Susok pocong hitam tersebut Dengan mulutnya Yang menganggak Dan tetap saja Hidungnya Andi Dia sebenarnya Sudah tidak kuat Mencium Bau bangkai Yang berasal Dari sosok pocong tersebut Saat itu Nyawanya Andi Antara sadar Dan tidak sadar Karena dia Seperti senang bermimpi Tapi nyata Ternyata Arwahnya Andi inilah Yang berkeliaran Di rumahnya sendiri Sedangkan temunya Andi Dan kedua matanya Andi Tertutup Andi tidak kuat Melihat sosok pocong Yang berada Tepat di atasnya itu Hingga membuat Dia pingsan Di tempat Saat itu Arwahnya Andi Keluar dari kamarnya Namun dia Tetap menampakkan Wujudnya Di depan kamarnya Terdapat Meja belajarnya Reno adiknya Dia menanyakan Kepada Reno Yang sedang Menata buku-bukunya itu Reno Kamu sedang apa Pagi-pagi begini Tanya Andi Namun Reno Tidak menjawab Pertanyaan Andi Dia hanya diam Dan Reno Tetap fokus Akan tidak melihat Keberadaan Andi Dalam hatinya Andi pun Terus bertanya-tanya Kenapa Reno menjadwal Buku pelajaran sekolah Padahal kan Masih suasana Libur lebaran Ucapnya Dalam dirinya Akan tetapi Ada yang aneh Dengan Reno Wajahnya Reno ini Memucat pasi Dan tidak Seperti biasanya Akhirnya Andi pun Berhenti meninggalkan Reno Dan dia turun Ke lantai bawah Dia melihat Sekeliling Terlihat sepi Dia terus Memanggil-manggil Bapak ibunya Pak Bu Namun tidak ada Jawaban dari mereka Andi pun Keluar Menuju ke ruang tamu Dan saat dia Ke ruang tamu Andi membuka Korden jendelanya Saat korden jendelanya Itu terbuka Dia terkejut Karena di depan rumahnya Ada cahaya terang Dengan warna merah Andi mengucuk Kedua matanya Dengan kedua tangannya Tapi memang benar Cahaya merah itu Berada di depan rumahnya Ketika Andi Membalikkan tubuhnya Ke arah meja Kursi ruang tamu Dia melihat Ada bapaknya Yang sedang duduk Di kursi ruang tamu Andi berusaha Memanggil-manggil Bapaknya Namun bapaknya Tidak menyaut Sama sekali Pak Pak Bapak Teriak Andi Namun bapaknya Tidak menyaut Dan bahkan Tidak melihat Ke arah Andi Seketika Andi Tersadar dari tidurnya Dia terbangun Dan sosok pocong hitam Itu pun Sudah tidak ada Dia mencoba keluar Dari kamarnya Dan pergi ke ruang tamu Dengan menuruni Anak tangga Dengan perlahan-lahan Andi menuju ke bawah Dia melihat Ada kedua orang tuanya Dan adiknya Sedang membacakan Surat Yasin di bawah Kedua orang tuanya Terkejut Melihat Andi Sudah tersadar Andi Kamu sudah bangun Tanya kedua orang tuanya Ibunya menangis Dan langsung Memeluk Andi Dengan erat Saat melihat Ke arah jam diding Ternyata sudah Pukul 10 pagi Memangnya Aku kenapa Pak Bu Kamu dari tadi Pagi itu ya Ibu bapak bangunkan Tidak bangun-bangun Dan tidak mendengar Ucap ibu Makanya Ibu bapak Bacakan kamu Surat Yasin Tukumu saat itu Terasa kaku Ternyata Andi Mengalami mati suri Untungnya Dia bisa kembali bangun Andi Coba kamu ceritakan Sama bapak dan ibu Kalau ada apa-apa Itu bilang Biar kita Bisa cari solusi Buat kamu Akhirnya Andi menceritakan Semuanya Kepada orang tuanya Secara detail Tanpa ada Yang terlewatkan Sedikitpun Bapaknya Andi Kemudian Menghubungi Pak Di Ujang Untuk menanyakan Hal tersebut Kepadanya Karena dia memang Bisa membantu Hal-hal yang berkaitan Dengan hal seperti itu Atau Hal-hal gaib Halo Kang Coba terawang Apa yang sebenarnya Terjadi dengan Andi Akhir-akhir ini Dia di teror pocong Katanya Bapak memanggil Nama Pak Di Ujang Dengan sebutan Karena dia adalah Kakaknya Dari Bapak Kalian datang saja Kesini besok Nanti aku akan bantu Dan jangan lupa Bawa tali kain putih Itu kesini Ucap Pak Di Ujang Iya Kang Besok aku kesana Dengan Andi Jawab Bapak Keesokan harinya Andi dengan Bapaknya Segera pergi Ke rumahnya Pak Di Ujang Dengan menggunakan Motornya Saat itu Sebenarnya Ibu yang ingin Mengantarkan Alat Tetapi Kalau masalah Seperti ini Ibu tidak berani Jadi sama Bapak saja Mereka Berboncengan Berdua Dengan menggunakan Motornya Sekitar jam 9 pagi Sama Seperti waktu Mereka mudi Saat itu Cuacanya cukup Mendung Jadi berjalanan Menuju ke rumahnya Pak Di Ujang ini Jadi lebih adem Sesampainya Di sana Sekitar pukul 1 siang Karena Bapak Sengaja Memperlambat jalannya Saat itu Terun hujan Tapi tidak Terlalu deras Pak Gio Dan Andi pun Sejenak Melipir Di toko Yang tertutup Untuk Memangkajas hujan Terlebih dahulu Jadi mereka Sampai di sana Agak terlambat Tapi ya Tidak masalah Soalnya kan Tidak terlalu Ada keburu-buruan Sesamanya Di rumah Pak Di Ujang Pak Gio Dan Andi pun Dipersilahkan Duduk di ruang tamu Dan mereka pun Disuguhkan Minuman teh hangat Dan pisang goreng Yang baru saja Masak Di sana Masih hujan Kerimis Rintik-rerintik Membuat Pak Gio Dan Andi Menikmati teh hangat Dan pisang gorengnya itu Di salah-salah Menikmati suguhan Dari Pak D Dan Buk D Mereka saling Berjenggrama Pak D pun Meminta Andi Untuk menceritakan Semuanya Tentang apa yang Dialami oleh dirinya Sejak awal Ceritakan semuanya Kenapa kamu bisa Sampai disini Dan juga Kamu bisa sampai Begitu Ucap Pak D Ujang Jadi kejadian itu Saat aku Kegebun Dengan Pak D Cito Saat mencari Kayu bakar Aku mengambil Tali kain putih Itu Pak D Ucap Andi Dengan menyerahkan Kain putih itu Dari Sakunya Andi Pak D Sepertinya Sudah tahu Bahkan dia juga Tahu Kalau kain putih Tersebut ada dua Ambil Kain putih Satunya lagi Yang masih Terikat pada Kayu bakar Yang masih ada Di depan rumah Pintar Pak D Ujang Akhirnya Andi pun Segera untuk Mengambil kain putih Yang terikat Di kayu bakar Kayu-kayu Dan ikatan Tali itu pun Akhirnya Sengaja Pak D Simpan Di depan rumahnya Karena saat itu Pak D merasa Ada yang aneh Dengan kain putih Tersebut Setelah selesai Mengambil Tali kain putih itu Andi berikan Pada Pak D Ini Pak D Talinya Ucap Andi Kamu sebenarnya Sudah dapat Bisikan kan Untuk tidak membawa Sesuatu pulang Ke rumah Dan untuk Segera mengembalikan Ucap Pak D Pak D Ternyata Tahu semua Apa yang ada Di dalam mimpinya Andi Andi pun Mengingat-ingat Kembali Dan akhirnya Dia ingat Iya Pak D Tapi Andi Tidak tahu Apa yang harus Adi kebalikan Ucap Andi Yang kain putih ini Yang harus Kamu kembalikan Ketempat asalnya Kamu juga Sudah membawa Kain putih ini Pulang ke rumah ini Ada Sobekannya Tambahnya Tapi Pak D Aku tidak Merupai kain itu kok Tiba-tiba saja Kain putih itu Berada di sangu bajuku Terus memangnya Kain putih itu Apa Pak D Tanya Andi Kain putih ini Adalah tali pocong Ucap Pak D Andi dan juga Pak Gio pun Terkejut Mendengar apa Yang dikatakan Oleh Pak D Astagfirullah Ucap Andi dan Pak Gio Penunggu tempat itu Dan pemilik tali pocong Ini marah Sama kamu Makanya Pocong itu Terus meneror Kamu Ucapnya Kalau gitu Kita kembalikan saja Sekarang Pak D Tidak bisa Kita harus Mengembalikan tali pocong ini Nanti malam Jawab Pak D Akhirnya Mereka semua Mempersiapkan diri Untuk nanti malam Mendatangi tempat itu Mereka berencana Datang ke kebun itu Nanti malam Sekitar pukul 10 malam Pak D juga sudah Memanggil Pak D Sito dan juga Om Jafar Omnya Andi Untuk ikut Datang ke kebun Tersebut Sekitar pukul 7 malam Mereka makan malam Bersama terlebih dahulu Di rumahnya Pak D Ujang Setelah selesai Makan malam Mereka semua Bercengkerama Terlebih dahulu Untuk membicarakan Tentang nanti Proses mengembalikan Tali pocong itu Sehingga ceritanya Sekitar pukul 10 malam Pak D Ujang Pak D Cito Om Jafar Pak Gio Dan Andi Segera berangkat Ke kebun tersebut Saat itu Andi Dibekangi oleh Om Jafar Dan juga Bapak Mereka berjalan Perlahan-lahan Menuju ke dalam Kebun yang penuh Dengan semak Gelukar Mereka semua Berjalan dengan Menggunakan Penerangan senter Langkah demi langkah Mereka berjalan Yang berada di Barisan paling depan Itu adalah Pak D Ujang Dan Pak D Cito Sedangkan Om Jafar Pak Gio Dan Andi Berada di Belakang mereka Karena Pak D Tidak Mengerti jalan Yang saat itu Andi berada Di pung besar Akhirnya mereka Bergantian Sekarang Andi Om Jafar Dan Pak Gio Yang berada di depan Andi sebagai Pung tunjuk Tempat itu Setelah beberapa Menit kemudian Akhirnya mereka Semua sampai Pada Tempat Pung besar Tersebut Di bawah Pung besar itu Masih terdapat Beberapa sesajian Yang sama Seperti waktu itu Andi lihat Yaitu sesajian Gembang tujuh rupa Ubi-ubian Buah pisang Dan teko Minuman Serta cangkir Namun Semuanya itu Sudah layu Karena memang Sudah beberapa hari Andi tidak kesini Disini Pak D Aku ambil Tali pocong itu Ucap Andi Kalian mundur Jangan mendekat Pinta Pak D Ujang Gemat orang tua Itu pun Mundur ke belakang Dan Pak D Ujang Mendekat ke arah Pung besar itu Kemudian duduk Bersilah di bawahnya Pak D Ujang Saat itu Mulutnya bergemat Kamit Merabalkan mantra Yang mereka pun Tidak tahu Apa isi bacaannya Dengan Memenjamkan matanya Pak D Ujang Tiba-tiba saja Angin kencang Melewati Di depan Pung besar tersebut Bahkan Ada sekelebat Bayangan putih lewat Tiba-tiba saja Seperti Bicara dengan sosok Yang ada Di pohon besar itu Sosok itu Adalah sosok Pocong hitam Yang berdiri Di depan pohon itu Dengan wajah Yang menyeramkan Namun saat itu Hanya Pak D Ujang Dan Andi saja Yang bisa melihat Sosok pocong tersebut Apa mau kamu Kenapa ganggu Kebarangan saya Tanya Pak D Ujang Kembalikan kain putih itu Ucap sosok tersebut Lalu Pak D Ujang Meletakkan tali pocong itu Semuanya diletakkan Di tempatnya semula Itu sudah saya Kembalikan Jangan ganggu Kepernakan saya lagi Ucap Pak D Namun sosok pocong itu Tidak menerimanya Dan masih marah Dia meminta syarat Karena tali pocongnya Telah putus Dan drobek Syaratnya adalah Andi harus mencari Kembang tujuh rupa Dan nanti dibuat Mandi oleh Andi Di tempat itu Baik kita akan Terima syaratnya Ucap Padai Ujang Setelah selesai Berbicara dengan Sosok pocong tersebut Kemudian dia menghilang Dengan meninggalkan Kepulauan Asap Padai Ujang Kemudian memberitahu Kepada Andi Dan Pak Kio Anakmu ini Disuruh untuk Mencari kembang Tujuh rupa Dan besok malam Kita diminta Untuk datang lagi Kesini Akhirnya mereka Semua pun Bergegas pulang Dari kebun itu Namun saat mereka Memutar badannya Untuk balik Ke rumah Di tengah perjalanan Tiba-tiba mereka Semua dicegat Oleh sosok pocong Dengan wajah Yang menyeramkan itu Dengan bau busuk Yang menyengat Sontak langgan mereka Semua Seketika terhenti Sosok pocong itu Seperti masih Belum terima Dengan Andi Lalu Pak D Ujang lah Yang mengatasi ini Semua Tenang Kalian mundur dulu Ucap Adi Ujang Dia berhadapan langsung Dengan sosok pocong hitam itu Dengan wajah yang menyeramkan Matanya melotot keluar Darah di wajahnya Dan bernanah Serta mulutnya Yang sobek-sobek itu Mau apa? Tanya pada Ujang Sosok pocong itu pun Tidak menjawab Hanya saja Dia menganggakan Mulutnya Seperti marah sekali Pak D Dia langsung membaca Doa-doa Untuk mengusir Sosok pocong hitam tersebut Dan beberapa saat Kemudian Sosok pocong itu pun Menghilang Dan meninggalkan Kepula Nasab Sudah Ayo jalan lagi Pintar Pak D Ujang Mereka semua Masih merinding Saat melihat Sosok pocong Tempat berada Di depan matanya Tubuhnya masih Terasa kemataran Bahkan Keringat dingin pun Bermunculan Singkat cerita Keesokan baginya Andi diantar oleh Pak D Ujang Untuk mencari Kembang tujuh rupa Karena dia Yang tahu Kembang apa Yang dibutuhkan Untungnya Di daerah Di kampungnya Kakek neneknya Andi ini Masih banyak orang Yang berjualan Kembang-kembang Tujuh rupa Jadi Andi tidak terlalu Susah untuk mencari Macam-macam Kembang tujuh rupa Tersebut Andi dan Pak D Ini Mengelangkan motor Menuju ke pasar Jaraknya lumayan jauh Sekitar 20 menitan Mereka ke pasar Sesamanya di pasar Pak D Ujang Dan Andi pun Langsung mencari Penjual Kembang tujuh rupa Itu Setelah berputar-putar Mencari Kesana kemari Akhirnya mereka Menemukan penjual Kembang tujuh rupa Itu Bu Beli kebang tujuh rupanya Bu Ucap Pak D Ujang Kembang-kebang tujuh rupa Itu masih terlihat Segar-segar Ya setelah selesai Membeli dan membayar Mereka langsung pulang Ke rumah Sesamanya di rumah Pak D menyiapkan Sebuah ember Yang nantinya Akan diisi air Kembang tujuh rupa itu Kebetulan di rumahnya Sudah banyak persediaan Untuk sesajin Seperti pisang Ubi-ubian Singkong Dan juga teh Malam hari Pun tiba Mereka semua Datang kembali Ke tempat kebun Itu lagi Dengan Membawa senter Berisi air Kembang tujuh rupa Serta gayu Dan beberapa sesajin Semua ini Dibantu oleh Pak D Cito Dan Om Jafar Sedangkan Andi Dipegangi oleh Bapak dan Pak D Ujang Berjalan di depan Dengan berjalan Perlahan-lahan Mereka semua Kali ini Merasa seperti Ada yang mengawasi Di sekeliling Kebun tersebut Akhirnya Semuanya pun Berdoa dengan Husuk Dengan terus Berjalan Untungnya Tidak terjadi Apa-apa Atau bahkan Tidak ada Sosok-sosok Menampakan Wujudnya Di hadapan Mereka Beberapa saat Kemudian Akhirnya Mereka pun Tiba Di tempat Pohon besar itu Sesampainya Di depan Pohon besar itu Pak D Ujang Langsung melakukan Ritual terlebih dahulu Untuk mengundang Sosok penunggu Pohon tersebut Agar menjadi Saksi ritual Yang akan Dilakukan Andi Pak D Ujang Duduk bersilah Dengan Menapalkan Mantranya Dengan mulut Yang berkomat kami Tiba-tiba Hemusan angin Kencang Datang Dan Ada Seperti Bayangan Putih Bercahaya Datang Ke Pohon besar Itu Ternyata Sosok-sosok Kocong Yang biasanya Datang Dan Berdiri Di depan Pohon besar Itu Andi Pun Didudukan Di tanah Dengan Bajunya Dilepaskan Lalu Perlahan-lahan Pak D Ujang Ini Menyiramkan Air Gembang Tujur Pak Itu Dengan Terus Merapalkan Mantranya Saat itu Tubuh Andi Sangat Panas Dari Ujung Kaki Sampai Ke Ubun-ubun Kepalanya Kemudian Dari Atas Kepalanya Seperti Mengeluarkan Sebuah Kepulan Asap Tebal Panas Pak D Panas Rinti Andi Setelah Ritual Itu Selesai Dilakukan Andi Merasakan Tubuhnya Terasa Lega Dan Belong Kembali Pak D Berbicara Kembali Dengan Sosok Pocong Tersebut Dan Entah Apa Yang Mereka Bicarakan Sesaat Setelah Ritual Tersebut Akhirnya Mereka Semua Kembali Pulang Ke rumah Sesampainya Di rumah Pak D Ujung Sekitar Pukul Satu Malam Mereka Berbincang Terlebih Dahulu Di Rumahnya Kata Pak D Ujung Tempat Itu Biasanya Dipakai Sebagai Tempat Pesugian Oleh Orang Orang Di Desa Lainnya Yang Perdatangan Ke Kebun Itu Karena Pohon Besar Di Tengah Tengah Kebun Itu Dipercaya Sebagai Tempat Pesugian Penglaris Dagangan Pak D Juga Baru Tahu Kalau Kebun Itu Dijadikan Sebagai Tempat Ritual Pesugian Dia Mengetahui Hal Itu Dari Sosok Pocong Hitam Itu Saat Pak D Ujung Berbicara Dengannya Yaitu Sosok Pocong Hitam Dengan Mukaya Hancur Tersebut Dan Ternyata Selama Ini Andi Sudah Diincar Oleh Sosok Penunggu Poong Tersebut Andi Akan Dijadikan Tumbal Makanya Pada Saat Itu Dia Dibawa Ke Alam Lain Akan Tetapi Untungnya Andi Saat Itu Selalu Mengingat Allah Dan Terus Membaca Doa-doa Jadi Andi Susah Untuk Dijadikan Tumbal Bahkan Kata Pak D Saat Orang Tuanya Membacakan Surat Yasin Andi Sudah Dibawa Oleh Sosok Itu Ke Alam Lain Sehingga Dia Mati Suri Untungnya Pak Giyo Dan Busri Saat Itu Segera Membacakan Doa Untuk Andi Kalau Tidak Dia Bisa Saja Hilang Nyawanya Tempat Itu Dijadikan Tempat Pesugian Talipocong Sebagai Penglaris Dagangan Orang Yang Melakukan Perjanjian Dengan Penunggu Pohon Besar Itu Pak D Sudah Tahu Siapa Saja Orang Yang Melakukan Pesugian Talipocong Itu Orang Termasuk Tetangga Desanya Yang Berjualan Bakso Memang Selama Ini Usaha Warung Baksonya Itu Selalu Ramai Ya Bahkan Dari Berbagai Desa Lain Yang Datang Ke Warung Baksonya Itu Malam Itu Juga Pak Di Ujung Menyiapkan Air Putih Untuk Andi Yang Sudah Dibacakan Mantra Katanya Untuk Menyangkal Sosok Pocong Hitam Itu Agar Tidak Mengganggu Andi Lagi Minum Lanak Sisikan Sedikit Untuk Cuci Muka Kamu Ucap Adi Ujang Air Putih Itu Pun Berada Di Dalam Kelas Yang Dicampur Dengan Kembang Tujurupa Sebenarnya Andi Enggan Untuk Meminum Air Kembang Tujurupa Itu Tapi Andi Dengan Terpaksa Harus Meneguknya Karena Demi Dirinya Sendiri Ayo Nak Minum Jangan Ragu Ucap Bapaknya Andi Dengan Menutupi Hidungnya Dengan Tangannya Andi Akhirnya Meneguk Segelas Air Putih Kembang Tujurupa Itu Dan Andi Pun Menyesakan Sedikit Air Putih Itu Untuk Dia Cuci Muka Setelah Selesai Meneguk Air Putih Itu Andi Pun Mencuci Mukanya Dengan Sisa Air Putih Kembang Tujurupa Tersebut Singkat Ceritanya Keesokan Baginya Andi Dan Pak Gio Berpamitan Untuk Pulang Ke Kota Andi Juga Benar Benar Sangat Berterima Kasih Kepada Pak D Ujang Yang Sudah Mau Membantu Andi Pak D Terima Kasih Sudah Mau Bantu Andi Andi Sama Bapak Pulang Dulu Begitulah Ucap Andi Dan Sekitar Pukul 9 Pagi Mereka Berdua Pulang Lagi Kekota Dengan Menggunakan Sepeda Motornya Di Perjalanan Pun Andi Sudah Tidak Diganggu Oleh Sosok Pocong Hitam Itu Lagi Sesamanya Di Rumah Andi Beristirahat Dan Setiap Harinya Pak D Ujang Selalu Menanyakan Kabarnya Andi Andi Gimana Masih Diganggu Tanya Pak D Ujang Alhamdulillah Sudah Enggak Kau Padi Jawab Andi Akhirnya Beberapa Hari Setelah Kejadian Itu Sekarang Andi Tapi Seminggu Setelah Dilakukan Ritual Oleh Pak D Ujang Di Kamarnya Tiba-tiba Saja Terkadang Andi Masih Mencium Bau Banggai Itu Tapi Tidak Sampai Menampakan Wujudnya Lagi Setiap Bau Banggai Yang Dikenal Andi Itu Datang Kembali Dia Selalu Membaca Doa Dan Tiba-tiba Saja Setelah Membaca Doa Bau Banggai Tersebut Hilang Seketika Andi Juga Sumpah Dirukiah Dia Dibawa Oleh Kedua Orang Tuanya Kepak Kiai Ataupun Ke Orang Pintar Untuk Merukiah Tubuhnya Andi Dan Ternyata Tubuhnya Andi Ini Ditembeli Oleh Sosok Kuntilanak Merah Yang Waktu Itu Berada Di Tengah Kebun Sosok Kuntilanak Merah Itu Ternyata Menyukai Tubuhnya Andi Pantesan Saja Andi Lebih Sering Teriak Teriak Dan Tidak Ada Lagi Gangguan Gangguan Yang Mengganggu Andi Bahkan Sekarang Dia Lebih Rajin Beribadah Solat Lima Waktu Bahkan Solat Sunnah Pun Terkadang Dia Lakukan Andi Juga Lebih Sering Membaca Al-Quran Dari Kejadian Ini Semoga Kita Semuanya Bisa Mengambil Hal Positif Dan Buang Hal Negatif Dan Akhirnya Ceritamun Selesai Sampai Disini Terima Kasih Semua Yang Sudah Menyimak Dan Memperhatikan Ataupun Mendengarkan Cerita Pada Kali Ini Terima Kasih Semoga Kalian Bisa Mengambil Hikmah Dan Pembelajarannya Apapun Yang Tergandung Di Dalam Jangan Lupa Like Comment Share Serta Subscribe Untuk Kalian Yang Belum Dan Terima Kasih Ada Dukungan Kalian Selama Ini Oh Ya Jangan Lupa Nyalakan Tombol Lonceng Notifikasinya Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Selanjutnya Dari Channel Ini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Ya Teman Sekian Terima Sampai Berjumpa Di Cerita Yang Selanjutnya Dan Video Terbaru Selanjutnya Tentunya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh